Halo teman-teman, selamat datang kembali di The Project YouTube channel, lagi bersama Reisha. Hari ini kita bakal grebek Auto Project Garage lagi, dan kalian pasti tau dong kalau misalnya di Auto Project ini udah mengeluarkan aksesoris buat Hyundai kereta. Nah, buktinya di samping Reisha ini udah ada Hyundai kereta yang datang ke Auto Project Garage untuk pasangin beberapa aksesoris dari Auto Project. Langsung aja kita grebek ada aksesoris apa aja udah gimana sih kalau sudah tertempel di mobil Hyundai keretanya. Langsung aja kita liat ke akses yang pertama. Nah, aksesoris yang pertama kebetulan customer-nya itu mau mengganti klaksonnya dengan klakson Auto Project ini, yaitu Superior 4. Nah, langsung liat lagi lagi mau pemasangan. Nah, kalau misalnya kalian mau tau, klakson Auto Project ini bisa universal dipakai di mobil apapun. Jadi gak cuma Hyundai kereta aja, tapi kalau misalnya kalian punya mobil yang lain, bisa banget pasang si klakson dari Auto Project ini. Nah, kalau misalnya kalian mau liat nih klakson kita, tuh, jadi di produk ini langsung dapet 2 buah klaksonnya. Jadi nanti akan dipasangin sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi bisa dibayangin dong suaranya bakal lebih kencang dan juga yang pastinya mobil Jepang ini bakal berubah seperti mobil-mobil Eropa. Dan kekuatannya juga gak main-main nih sahabat Auto. Karena si Superior 4 dari Auto Project ini memiliki tenaga 112 decibel dual tone. Jadi kebayang dong suaranya sekencang apa. Dan yang kalian harus tau juga, kalau misalnya material dari klakson Auto Project ini bener-bener berkualitas premium banget. Kalian bisa ngeliat ini bahannya super tebal dan juga dia sudah waterproof. Dan kalian gak perlu khawatir nih, sudah ada dudukan seperti ini. Nanti akan ditaruh di bagian klaksonnya. Jadi tidak bakal kemasukan air ataupun hewan-hewan kecil. Nah, langsung aja ya penasaran kan gimana suaranya. Ini dia setelah kita pasangin Superior Horn dari Auto Project. Nah, kita ulas dulu yang bagian luarnya. Kebetulan si Mas Mukus ini lagi pasangin aksesoris outer handle buat Hyundai Kereta Nisa Batoto. Nah, bisa dilihat ya tadi dibersihin dulu sama Mas Mukus biar make sure bagian yang mau kita tempelin aksesorisnya tuh bersih jadi dia akan menempel dengan sempurna. Tuh, abis itu di-fitting dulu baru kita berikan primer supaya nanti aksesorisnya bisa nempel lebih merekat ya Mas Mukus ya. Tuh, nah ini kan lagi mau dipasang nih. Langsung aja kita ke sebelah kiri. Kebetulan di bagian belakangnya dipasang Nisa Batoto. Kalian bakal dapet 4 pieces. jadi udah satu set dua bagian kanan dan juga dua bagian kiri. Tuh, kalian bisa melihat ya. Kalian juga harus tahu nih kalau misalnya Auto Project itu mengeluarkan produk spesifik buat tipe mobil. Jadi ini nggak dipakai universal. Karena apa? Kalau misalnya kita pakai yang universal bagian lekukan-lekukan ini nih harus diperhatikan nih sahabat Oto. Kalau misalnya pakai yang universal pastinya dia nggak bakal bisa menempel. tapi kalau misalnya pakai aksesoris Auto Project pastinya sudah diukur fit size dengan gagang pintu si mobil bawaannya. Jadi yang pastinya fit size banget dia sudah mengikuti bagian lekukan-lekukan yang ada di bodi mobil. Tuh, jadi cakep banget kan? Matching banget nih. Kebetulan warnanya ini yang dipasang adalah warna black carbon. Kita punya dua pilihan warna lain. Ada warna krom dan juga ada warna matte black. Tapi bisa dilihat ya. Ini kan gagang pintunya kebetulan bawaannya itu adalah warna krom. Tapi kita pasangin outer handle dari Auto Project yang warna karbon ini terlihat matching banget. Dan juga pastinya look-nya jadi lebih sporty. Nggak cuma mantingin look aja tapi ini juga super fungsional banget. Karena pasti kalian ini secara nggak sengaja kalau buka pintu kayak gini nih. Dan ini bahaya banget nih sahabat Oto. Pasti bisa bikin lecet-lecet bagian bodi mobil. Sayang banget nggak sih mobil udah cakep-cakep belinya mahal tapi kalian baretin. Makanya wajib banget nih pasangin outer handle dari Auto Project. Di bagian belakang kita udah pasangin aksesoris rear door seal untuk mobil Hyundai. Kereta tipe prime ini nih sahabat Oto. Bisa dilihat ya ini adalah rear door seal yang tipenya yang stainless jadi yang akan dapat dua pieces. Bagian kiri dan juga bagian kanan. Kalian pasti bingung dong fungsinya apa sih rear door seal ini. Nih Risha kasih tau ya bocorannya. Kadang-kadang kalau misalnya kalian bawa barang-barang berat kayak gini pasti kan butuh banget di tempat tumpuan di bagian belakang bagasi. Nah kalau misalnya ditaruh sini gak ada pelindungnya pastinya bisa bikin mobil baret-baret kemudian cat aslinya ngelotok. Jadi kan jelek banget bagian bagasinya tapi kalau udah kita pasangin rear door seal yang stainless pastinya melindungi bagian pintu bagasinya. Jadi kalau misalnya ditaruh kayak gini aman banget sahabat Oto. gak cuma barang-barang yang ini aja tapi barang-barang misalnya galon kemudian barang-barang super didongkrak gak sengaja karena ini gak perlu khawatir lah karena sudah ada pelindungnya. Tuh keren banget ya dan juga yang pastinya ini pemasangannya gampang banget karena di belakang itu sudah ada 3M-nya dan kalian gak perlu khawatir ini bakal kebesaran kekecilan karena ukurannya juga sudah perfect fit size buat ukuran pintu bagasi mobil si Hyundai keretanya. Nah kalian bisa banget nih kalau misalnya sering bawa barang-barang yang banyak di bagasi wajib banget pasang rear dorsal dari Oto Project. Langsung aja kita move ke bagian dalam interiornya si Hyundai keretanya sahabat Oto. Nah ada beberapa panel yang lagi dipasangin di Hyundai keretanya tipe Prime ini salah satunya adalah yang sudah terlihat ini panel armrest buat Hyundai keretanya. Nah kalian bisa masang ini supaya melindungi kalau misalnya gak sengaja terkena barang ataupun kejatuhan barang itu gak bakal meninggalkan lecet-lecet juga dan gak cuma melindungi aja tapi kalian bisa ngeliat dong nah gak perlu khawatir karena ini juga sudah dapat satu set bagian depan dua kemudian bagian belakang juga gak ketinggalan kita pasti kasih juga yang dua bagian belakang nah kalian gak perlu khawatir juga nih sahabat Oto karena kan kalau misalnya di bagian armrest ini ada tombol-tombol tuh apalagi di pintu yang driver itu banyak tombol-tombol buat jendela buat kunci dan lain-lain ini gak bakal mengganggu sama sekali langsung aja kita buktiin ya nah tadi sudah saya mention kalau misalnya panel armrest di Oto Poject ini gak bakal mengganggu fungsi-fungsi dari tombol yang udah ada di armrestnya karena yang seperti saya bilang tadi ya ini sudah perfect speed size banget jadi gak bakal ngeganjel-ganjel sama sekali langsung aja kita buktiin ya kita pencet-pencet aman kita geser-geser pun aman gak ada yang ngeganjel sama sekali masih bisa berfungsi semuanya tuh jadi keren banget nih jadi gak cuma melindungi aja tapi yang pastinya bikin interior si Hyundai Krata ini makin stylish dan juga makin keren nah gak cuma bagian panel armrest aja dipasang tapi customer-nya juga memilih dua panel yang lain nih sahabat Oto diantaranya adalah panel front room lamp nah yang terakhir ada carpet max matte 70 yang dipilih sama customer-nya untuk dipasangin di Hyundai Krata ini sahabat Oto kebetulan max matte 70 ini yang dipasang adalah warna yang black tipe yang diamond dan juga dengan coil matte kalian gak perlu khawatir lagi sahabat Oto kalau misalnya masang carpet max matte 70 ini sudah sampai bagasi bagian belakang jadi row depan sudah tertutupi row kedua tertutupi dan juga bagian bagasi pun sudah ada carpet max matte-nya dan kalian gak perlu khawatir nih kalau misalnya takut pakai carpet takutnya ngeganjel-ganjel ataupun ngegeser-geser karena carpet plus matte 70 ini memiliki lapisan velcro jadi gak bakal ngegeser-geser saat sudah ditempel di bagian permukaan blue drew-nya soalnya kita buktiin ya ini kita coba goyang-goyangin tuh ini gak bakal ngegeser sama sekali dan juga yang pastinya gak bakal ngeganjel-ganjel ketika pedal gas dan juga rem di injak dan juga yang paling penting nih saat kalian memajukan ataupun menurunkan jok juga harus diperhatikan gak bakal ngeganjel sama carpet max matte-nya karena itu bakal bahaya banget nih sahabat Oto kalau misalnya kalian lagi berkendara terus carpet yang kalian pilih itu salah pastinya bakal bisa membahayakan kalian saat berkendara makanya wajib banget pasang carpet max matte 70 yang bikin kalian aman dan juga pastinya nyaman dalam berkendara nah ini sahabat Toto gerebak Auto Project Garage hari ini tadi kita udah liat ya kita udah gerebak Hyundai kereta yang lagi datang ke Auto Project Garage nah buat sahabat Toto yang mau datang ke Auto Project Garage untuk pasangin aksesoris langsung aja datang ke Auto Project Garage lokasinya di Rukos dari Skorblok I8 Cengkarain, Jakarta Barat ataupun kalau misalnya kalian gak bisa kesini tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project atau beras nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia di Shopee dan juga di Blibli jangan lupa follow social media kita di at Auto Project dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project segitu aja video kali ini semoga video ini membantu dan juga memberikan ide modifikasi buat mobil kalian and see you next video Auto Project bikin mobil auto keren bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax